selamat menikmati kontrak siap ya dan sekarang yang sedang difinalisasi adalah kesepakatan antara Manchester United dan juga Benfica, kabarnya akan ada permanent transfer dan di kabar lainnya disebutkan kalau peminjaman dengan kewajiban untuk membeli bagi Benfica, wow Alvaro Fernandes, pemain Spanyol ya, yang menurut gue tampil cukup bagus di preseason, kalau tidak salah, dimainkan di posisi kiri dan ini hal yang aneh menurut gue ya, dimana ya Tyrell malas ya, Cidera, Luke Shaw Cidera, tapi Manchester United justru lebih memilih untuk meminjam Sergio Region daripada memulankan seorang Alvaro Fernandes yang tadi ya gue pikir oke, dia memang sengaja konsentrasinya akan dikembangkan ini pemain tapi ternyata justru akan dilepas dan dilepas ke Benfica, Benfica ini merupakan klub juga yang sangat bagus ya dalam melihat talenta-talenta berbakat dan mengolahnya Angel Di Maria lalu Darwin Nunes ya dari sana juga ya kan dan sekarang ya dan juga ada beberapa pemain-pemain lain yang dari Benfica tentu saja dan saat ini dia ada Orkun Kokciu yang dibeli juga dari Feyenoord dengan harga luar biasa kesepakatannya menurut gue juga luar biasa dan sekarang Alvaro Fernandes menurut gue ini menyisakan pertanyaan betul sebenarnya apa yang terjadi kenapa kok bisa seperti ini tapi sebelum kesana gue juga ingin membahas terkait dengan informasi lainnya kalau Hannibal Maybri kesepakatannya ke Sevilla juga bisa jadi akan masuk atau termasuk di dalamnya adalah opsi beli di musim panas yang kalau diaktifkan tentu saja ya berarti akan ada lepas juga ini pemain ya karena sekali lagi saat ini akan transfernya secara pinjaman ke Sevilla tapi juga ada opsi beli wow ketika dia bermain bagus bersama dengan Sevilla nanti Sevilla bisa memiliki opsi untuk membeli walaupun disebutkan ada buy back close jadi Manchester United bisa membeli kembali itu juga termasuk di dalamnya Isaac Ansen Arun ini juga dikabarkan Manchester United ingin memperpanjang kontrak dengan memberikan 4,5 tahun ya tapi belum mendapatkan kesepakatan kabarnya karena sang pemain ingin mendapatkan menit bermain di tim utama wow oke ya dia kabarnya ini frustrasi karena kekurangan waktu bermain di tim utama dan juga kesempatan bermain di tim utama ya itu tadi contoh-contohnya pemain muda di Manchester United oke kalau gue melihat secara mungkin realistis ya berapa sih pemain muda yang seharusnya diberikan kesempatan di tim utama Manchester United per musimnya kalau menurut gue 2 maksimal 3 itu sudah sudah bagus banget melihat situasi di sepak bola modern saat ini ya bagaimana klub-klub yang kuat juga yang besar juga dalam memberikan kesempatan kepada pemain mudanya musim lalu tentu saja ada seorang Alejandro Garnaccio musim ini ada Kobe Maino dan Alejandro Garnaccio juga diteruskan ada ada Kambuala juga kan diberi kesempatan di sana belum lagi kalau kita berbicara mengenai contoh kayak Ahmad Diallo yang dapat kesempatan juga Dan Gore juga demikian Joe Ujil kalau gak salah ada juga menurut bermain tapi yang jelas tidak bisa semuanya tidak bisa semuanya diberikan kesempatan jadi tim muda sangat mendominasi squad Manchester United yang kalau gue ingat memang terakhir kali di tahun 92 class of 90 dan setelahnya setelah berapa puluh tahun juga tidak pernah sih seinget gue ya didominasi pemain muda terutama dari akademi karena memang situasi sepak bolanya sudah berubah hal yang gue pikir kenapa hal ini bisa terjadi terkait dengan Alvaro Fernandez dulu karena ya mungkin memang Manchester United menilai pemain ini perkembangannya tidak 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 sepesat atau tidak pada level yang mereka harapkan itu bisa nomor satu nomor dua ya bisa jadi dari sang pemain itu sendiri dimana sang pemain itu ternyata dari kubunya atau bahkan dari Alvaro Fernandez sendiri itu juga ingin supaya oke masuk ke tim utama Manchester United dimana Manchester United mungkin belum bisa memberikan hal tersebut dan dia tidak mau menjadi pilihan kedua ataupun pilihan ketiga itu bisa saja terjadi sehingga ya akhirnya jalan tengahnya mau gak mau harus dilepas ini juga sama dengan Isak Isak siapa nama lupa Isak Hansen Arun Isak Hansen Arun sorry gue gak lupa yang ya beberapa pernah diberikan kesempatan juga di tim muda Manchester United terutama di preseason gue pikir juga demikian hal lain yang gue pikir kenapa ini terjadi financial fair play Manchester United mungkin berusaha untuk mengimbangi situasi yang neraca finansial dengan melepas pemain dimana kalau mengandalkan melepas pemain yang saat ini berada di tim utama Manchester United ya kita tahu ya bagaimana proses menjual Manchester United dari pemain yang pernah dibeli hampir selalu semuanya ini rugi dibeli berapa dijual berapa dan ketika Manchester United melepas pemain dari akademi ini kan dalam tarang kutip selalu untung karena ya mereka tidak ada harga beli mereka hanya mendapat langsung harga jual dimana tentu saja neracanya untuk pemain itu positif karena mereka gak pernah beli intinya kan demikian dan ini mungkin gue pikir langkah yang diambil oleh manajemen Manchester United dalam tujuan untuk memperbaiki itu tadi neraca kesimbangan di finansial kayaknya dengan financial fair play sehingga Manchester United paling tidak di bursa transfer musim panas nanti bisa lebih leluasa bisa lebih nyaman ya untuk melakukan pergerakan di bursa transfer terutama setelah masuknya Ineos dimana tentu saja Ineos juga ingin melakukan atau memberikan semacam kayak kesan yang bagus bagi fans Manchester United di bursa transfer khususnya dengan mendatangkan pemain yang yang premium tapi yang sesuai juga yang diinginkan oleh manajer dalam hal ini dan tentu saja melepas pemain Alvaro Fernandez ya kan dan Isaac Aaron Hansen mungkin ya dan kesepakatan yang dibikin terkait dengan Hannibal Mabry ini kan Ineos sudah terlibat di dalamnya jadi mereka juga sudah memiliki perhitungan banyak juga fans Manchester United tentu saja ketika ya ada pemain muda yang dilupas seperti ini selalu sering sekali menanggapi dengan negatif dulu kenapa nih kan pemain punya potensi mungkin menurut gue yang kita lihat potensi tersebut tidak secara konsisten terlihat di Carrington ataupun di scout Manchester United itu bisa saja terjadi bagaimana James Garner di Everton yang tadi kita pikir wah pemain ini akan sangat luar ternyata di Everton menurut gue biasa-biasa Zidane Iqbal juga demikian yang tadi kita pikir nih pemain akan menjadi something ya ternyata oke pindahnya ke FC Utrecht dan itu cuma 1 juta doang lagi dan selama gue perhatikan dia di era divisi gak selalu sih ya tapi bagaimana menit bermain juga tidak tinggi diberikan artinya memang kalau dia sangat bagus gak seperti ini situasinya ini gue bandingkan dengan Odegaard dulu ketika masih di VTC contohnya peminjaman oh dia langsung menjadi pilar di VTC tapi ini tidak terjadi dengan Zidane Iqbal gue berpikir ya mungkin hype saja pada saat itu dimana ketika dia diturunkan saja dia bagus tapi setelahnya dia tidak stabil sehingga kesempatan Dimension United pada saat itu pun juga tidak besar balik lagi dari faktor-faktor tersebut bisa jadi itulah alasan kenapa Alvaro Fernandez di lupas ya gue juga berpikir Manchester United saat ini sudah ada lukshow Tarel Malaysia akan kembali Diogo Dalot juga bisa ditampilkan di back kiri dan kalau melihat dari penampilan ketika menghadapi Wigan contohnya dia bisa bisa bermain oke ya artinya inverted juga Diogo Dalot dan mungkin ini yang menyulitkan dalam tanda kutip Alvaro Fernandez untuk bisa tembus ke pilihan utama di squad Manchester United pasti ada beberapa fans yang akan mengatakan ya Diogo Dalot jelek begini dan begitu lukshow begini dan begitu Alvaro Fernandez saja kan mendingan gue sih lebih berpikir pendapat-pendapat seperti itu biasanya hanya biasanya menurut gue gue bisa jadi salah tapi biasanya hanya karena ingin sesuatu yang baru saja nanti ketika sesuatu yang baru itu ternyata tidak sesuai ekspektasi biasanya langsung diem komentar biasanya sih demikian gitu dan gue menilai ya oke disayangkan tapi di sisi lain juga gue menilai ya mungkin ada tujuan-tujuan tertentu dimana ya salah satu yang gue bilang dari financial fair play mungkin juga ini kemauan dari sang apa namanya sang pemain juga dan yang gue lihat adalah ini bisa jadi akan ini bisa jadi akan menjadi trend bagi Manchester United ke depannya dimana para pemain muda dari Akademi Manchester United dari tim muda Manchester United nanti akan ada dua jalur gitu loh jadi jalur mereka ini ke tim utama mungkin satu atau maksimal dua pemain tiap musimnya itu pun juga dengan sistem degradasi artinya degradasi promosi ketika dia bagus dia akan diberi kesempatan tapi tidak dia akan tenggelam yang kedua itu tadi akan ada pemain-pemain yang dipinjamkan ke tim lain segala macem tapi setelah dia kembali dia tidak akan diberikan promosi ke tim utama Manchester United tapi untuk dijual dilepas salah satu kenapa dilepas ada dua alasan nomor satu adalah memang dianggap levelnya belum bisa masuk mengangkat level permainan Manchester United ke tahap yang lebih tinggi lagi dimana Manchester United juga tentu saja diharapkan bisa lebih bagus lebih bagus lagi secara kolektif dan nomor dua pemain itu sendiri tidak sabaran dan lebih memilih untuk mencari kesempatan di luar Manchester United itu bisa jadi dan tentu saja dengan dilepasnya ini maka atau dijual katakanlah demikian ini kan ada pengaruh juga di keseimbangan Raja transfer Manchester United kurang lebih demikian bagaimana murso buat Football United ini sekali lagi hanya ngobrol ringan amatiran saja bisa drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you